Pada satu masa, Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka berada di jurang kehancuran. Hampir seluruh wilayah ini kembali dikuasai oleh Belanda. Para pemimpin pemerintahan Indonesia mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Rum sampai Agus Salim menjadi orang-orang buangan. Sementara pemerintahan darurat yang dibentuk untuk menjaga eksistensi Republik Indonesia terus jadi pelarian di hutan rimba Nusantara. Dalam kegentingan ini, peristiwa-peristiwa penting dan menentukan tercatat dalam sejarah. Perlawanan semesta yang menyatukan prajurit dan rakyat, kampanye dan diplomasi ke segala penjuru dunia sampai serangan spektakuler yang jadi penanda eksistensi negeri. Semua yang kemudian menjadi pijakan perjalanan bangsa, fondasi bagi masa depan Indonesia. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton 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 Ternyata Terima kasih telah menonton 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 Misalnya begitu selesai perang panas, perang dunia kedua Maka kemudian terjadi perang dunia Dalam arti kata perang dingin Perang antara dua kekuatan ideologi Ideologi kapitalis liberalistik Amerika, Inggris, Eropa Barat Berhadapan dengan Marsis Komunis, Uni Soviet, Stalin ketika itu Uni Soviet dan Eropa Timur Internal kita terjadi juga perpecahan cara berhadapan Apakah kita akan melakukan seperti misalnya persatuan perjuangannya Atan Malaka Itu menolak perundingan Makanya ketika Linggar Jati dilakukan Oposisinya sangat kuat kan Lalu kemudian nanti baru masuk ke Renville Setelah Sahrir menyerahkan Lalu kemudian diganti oleh Amir Sharifuddin Dan Amir melakukan perundingan itu Perundingan Linggar Jati Adalah jalur diplomasi resmi pertama Indonesia dan Belanda Yang berhasil mencapai kesepakatan Ditengahi oleh Inggris Perjanjian ini menemukan titik kesepakatan Pada tanggal 15 November 1946 Dan ditanda tangani secara resmi oleh kedua belah pihak Pada tanggal 25 Maret 1947 Nyatanya kesepakatan-kesepakatan melalui jalur diplomasi Tidak lebih hanya jeda semu perdamaian Belanda Tak bisa berlama-lama dalam status quo Kekuasaan atas tanah koloni lama Di bumi Nusantara Mereka telah mengerahkan lebih dari 100 ribu pasukan Yang jelas memakan biaya tidak sedikit Di tengah kehancuran perekonomian Belanda Pasca Perang Dunia Kedua Belanda harus segera bisa menguasai komoditi-komoditi penting Terutama perkebunan gula di Jawa Karet di Sumatera Juga minyak bumi Kalangan militer mereka telah membuat perhitungan Kota-kota penting republik dapat dikuasai Dalam hitungan minggu Dan enam bulan Untuk wilayah republik secara keseluruhan Akhirnya 20 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer pertamanya di Indonesia Belanda sendiri menamakan gerakan ini Sebagai aksi polisionil Yaitu kebijakan penegakan ketertiban di wilayah dalam negeri sendiri Gerakan dan penamaan aksi demikian ini Tidak lain adalah delusi Yang mengabaikan kenyataan Telah terpenuhinya syarat sah Indonesia sebagai negara merdeka Belanda telah melakukan invasi ke wilayah Republik Indonesia Sebagaimana yang telah diakui Belanda dalam perjanjian linggar jati Dengan agresi ini Perjanjian linggar jati pun resmi dilanggar oleh Belanda Pertempuran-pertempuran itu menyadarkan Nasution Sebagai panglima Bahwa kita tidak bisa perang melawan Belanda dengan linear perang Oleh sebab itu lahirlah gagasan gerilya 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 itu kucing-kucingan Dan tekanannya Doktrinnya Nasution itu Mengepung tentara Belanda dari desa-desa Ini kemudian melahirkan Keyakinan doktrin tentara Berperang bersama rakyat melawan Belanda Dan kemudian dipraktekan lagi Ketika perang gerilya Di Jawa Tengah dan Jawa Timur Pengalaman itu Dikelola oleh tentara Menjadi dasar doktrin Berperang bersama rakyat melawan Belanda Dan itu dipraktekan Itu dari praktek Nasution kan bergerilya Di gunung-gunung Kalau Anda baca Memor Nasution kan itu diceritakan Demikian juga pasukan Siliwang yang lain Dan pasukan-pasukan yang lain Dan itu Sebabnya Nasution kan mengatakan Kita tidak mengalahkan tentara Belanda Kita membuat mereka kepayahan Mereka tidak terlatih perang seperti kita Makan dari rakyat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan sebagian Sumatera. Terima kasih. 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 tengah ini. Mandat pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI diberikan oleh Soekarno sebelum ditawan Belanda di Yogyakarta. Sejak saat itulah, gerilya semesta lintas tengah Sumatera dimulai. Bukan hanya menjalankan perlawanan dengan siasat gerilya di Sumatera. PDRI juga melakukan konsolidasi dengan militer yang tengah bergerilya di Pulau Jawa dan melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri di India sebagai upaya penggalangan dukungan dari kancah internasional. Ketika PDRI dinyatakan, Panglima Surman mengatakan PDI sebagai apa-nya? Entahlah, Oberhofnya. Dan ini yang menariknya, yang jarang diunggakkan orang selama ini. Jadi pikiran terbalik orang cendung menganggap, mestinya Panglima Besar itu kan mestinya Sudirman. Tapi ternyata Sudirman memberikan pengakuan kepada PDRI. Komunikasi dengan PDRI. Itu yang dilakukan. Dan nyaris historiografi selama ini enggak mengungkapkan itu, Mak. Itu yang nyaris membuat PDRI itu enggak tampil, enggak ada arti apa-apa selama ini. Di Jawa, Panglima Sudirman yang sedang sakit parah terus menyalakan perlawanan. Didukung kemampuan teknis pasukan gerilya yang mumpuni. Selama tujuh bulan, pasukan TNI dan rakyat bersatu melawan Belanda. Komunikasi PDRI dengan Jawa baru mulai terjadi di akhir Januari 1949 dengan memanfaatkan radar Auri di Pelayan. Jalur komunikasi dengan Jawa semakin intensif selama bulan Februari. Konsolidasi ini dilakukan menjelang peristiwa penting yang juga berperan untuk menunjukkan betapa Indonesia masih ada di peta dunia. Yakni serangan umum 1 Maret 1949. Jam 6 pagi Sirena pergantian jam malam dibunyikan di seluruh penjuru kota Yogyakarta. Sirena inilah yang menjadi penanda dimulainya serangan umum 1 Maret 1949. Pasukan Tiger Brigade yang tersebar di kota Yogyakarta saat itu benar-benar lengah. Mereka telah memprediksi serangan balik pihak Indonesia. Tapi mereka tak pernah menduga serangan balasan lebih besar akan dilancarkan pada pagi hingga siang hari. Pada saat bersamaan, beberapa pasukan yang tergabung dalam Komando Divisi 3 di perbatasan Yogyakarta melakukan serangkaian aksi blokade untuk memperlambat gerakan bala bantuan Tiger Brigade di tengah kota. Sayangnya pertahanan di batas kota tidak berlangsung lama. Sekitar jam 11 siang, pasukan bantuan Belanda dari Magelang di bawah Komando Evan Stenten dari pasukan Anjing Nika dan pasukan Gajah Merah, veteran perang di Bali dan Sumatera, memasuki Yogyakarta. Mereka langsung melakukan pengejaran dan pembersihan di sudut-sudut kota. Hanya 6 jam saja, pasukan Gerilia Indonesia menguasai kota Yogyakarta. Terima kasih. Untuk menyatakan kita masih ada. Indonesia, kan itu yang paling utama. Indonesia masih ada, kan itu yang digembar-gemburkan oleh radio PDRI, baik yang ada di sini atau radio rimbar raya yang ada di Aceh. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, kan itu yang sering dinyatakan. Dan koordinasi atau kebijakan yang dibuat oleh sepuluh perawalan negara atau PDRI dengan daerah-daerah, dengan Jawa, dengan Aceh, dan dengan luar negeri, itu adalah memang capaian atau kebijakan yang luar biasa dari sepuluh perawalan negara. Dia tidak menjadikan Sumatera Tengah atau Sumatera Barat saja sebagai basis dari PDRI tadi, tapi juga tidak menjaga. Ya, yang kita anggap Indonesia pada masa itu. Yang tersisa setelah yang lainnya itu dicapok oleh Belanda. Serangan umum 1 Maret dan gencarnya pesan radio yang terpancar ke seluruh penjuru dunia memberi tekanan besar kepada Belanda. Apalagi saat itu, banyak jurnalis Belanda dan media barat yang sedang melakukan peliputan di Yogyakarta. Mereka datang untuk meliput kegiatan Dewan Keamanan PBB yang sedang merancang perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan maklumat untuk menghentikan perang. Reaksi kecaman terhadap Belanda datang dari penjuru dunia. Bahkan kecaman datang dari para jurnalis Belanda sendiri atas infansi yang dilakukan bangsanya ke Indonesia. 14 April 1945 Terima kasih. 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 Terima kasih.